Kisah Misteri Horor Seperti biasa, sebelum pemirsa Chanel Youtube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Pada bagian sebelumnya kita sudah sampai pada, Sang Dukun memperlihatkan kepada kami susuk itu yang terbuat dari emas. Ia menjelaskannya ada yang dijual seharga 35 ribu rupiah dan ada yang lebih, malah mencapai 50 ribu rupiah. Dari sorot matanya, saya melihat kemiripan dengan Dukun yang saya datangi kemarin. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Dia juga mengaku sumber kekuatannya adalah Allah. Kemudian dia bertanya, mau susuk apa? Saya sempat kaget karena tidak terpikir sebelumnya jika dia akan menawari saya untuk disusuk tetapi dengan cepat akhirnya saya memilih untuk tujuan pengasihan. Kemudian, dagu saya disusuki dengan sepotong emas yang tipis sekali, kira-kira sepanjang 5 mm, karena saya memilih susuk yang sangat kecil. Lalu Sang Dukun membaca doa untuk pengasihan. Saat dimasukkan, dagu saya merasa sakit, tapi hanya sebentar. Setelah sehari, keberadaan susuk sama sekali tidak terasa. Hilang. Kemudian, ia menyampaikan syarat agar susuk saya tetap menempel, dilarang memakan sayur dan jenis pisang tertentu, karena jika dilanggar akan menyebabkan susuk keluar dari tubuh saya. Kemudian saya diberitahu, susuk harus dikeluarkan jika saya meninggal dunia. Alasannya, karena jiwa atau roh tidak akan diterima Allah, atau dengan kata lain tidak tenteram jika susuk tidak dikeluarkan. Nah sekarang perkenalan dengan Juru Kunci Pesarean Gunung Kawi. Tadi malam saya berkenalan dengan Juru Kunci Pesarean Gunung Kawi. Dia dan keluarganya sangat baik sekali. Malam Senin Pahing dan juga malam Jumat lagi, saya akan mengikuti kegiatan mereka ke Gunung Kawi dan ambil bagian dalam upacara khusus di sana. Dalam hati saya berbisik, betapa baik hati mereka sehingga menyambut saya penuh keramahan. Setelah lama berkenalan, saya mengetahui ternyata Juru Kunci Pesarean Gunung Kawi, yang sekarang saya panggil Abah, adalah keturunan orang yang dimakamkan di sana. Kelihatan dengan jelas dia berdarah biru atau ningrat. Saya beruntung dapat bertemu dengan mereka. Sampai akhirnya, melalui mereka sekeluarga, saya mengetahui berbagai aspek budaya Jawa, selain mereka juga menjadi teman saya yang paling akrab. Cerita Nyiblorong dan Majalah Liberty Di Malang, saya terus-menerus membaca tentang berbagai ritual yang dipercaya bisa memperkaya pelakunya. Salah satu yang menarik adalah cerita tentang Nyiblorong. Nyiblorong merupakan salah satu contoh kepercayaan berkaitan dengan persekutuan gaib antara para lelembut atau setan-setan dan para pencari pesugihan dan selanjutnya, biasanya disertai syarat dan tumbal tertentu. Berikut adalah kesimpulan cerita, harta tiban sisik emas Nyiblorong. Nyiblorong dipercaya sebagai ratu yang berkuasa di kerajaan lelembut Laut Selatan. Kesaktian Nyiblorong sangat luar biasa sehingga dia mampu mewujudkan apapun keinginan manusia. Orang-orang yang ingin mendapatkan pesugihan bisa menjalin hubungan dengan Nyiblorong. Untuk menjalin persekutuan gaib dengan Nyiblorong, menurut kepercayaan ini, pasti disertai dengan syarat yang harus dipenuhi. Pertama-tama, orang itu harus pergi ke wilayah Pantai Laut Selatan dan melakukan ritual, mbucal badan, berpuasa dan bersemedi, selama 40 hari 40 malam. Selama ritual itu jika berhasil, ditandai dengan munculnya Nyiblorong dan memberikan syarat-syarat khusus. Syarat-syarat tersebut biasanya termasuk ritual larung sesaji yang juga harus dilaksanakan di wilayah Pantai Laut Selatan. Sesaji pokok yang harus dilarung, biasanya berupa dua sisir pisang raja, pinang, sekar abon-abon, jajanan pasar lengkap dan beragam tanaman ubi-ubian. Sedangkan barang-barang yang harus dilarung sebagai persembahan kepada keraton gaib Laut Selatan dan Nyiblorong, harus dibagi dua dan masing-masing diletakkan dalam sebuah wadah yang terbuat dari kuningan. Wadah pertama dan kedua, harus disertai dengan kain panjang yang bermotif spesifik. Juga di dalamnya dimasukkan bermacam-macam barang misalnya minyak wangi, buah-buahan, dupa dan uang logam ratusan rupiah. Ritual larungan ini harus dilaksanakan secara rutin setiap tahun pada tanggal yang sama dengan ritual pertama, sesuai dengan petunjuk usai melakukan, mucal badan. Sesudah ritual ini dilaksanakan, Nyiblorong akan mendatangi pelaku ritual dengan memakai kamuflase, biasanya digambarkan memakai kebaya tradisional dan bermahkota layaknya ratu. Juga biasanya datang pada bulan purnama, ketika penampilannya semakin cantik dan kesaktiannya sempurna. Dia datang dan meninggalkan sisik dari tubuhnya sendiri. Sisik yang tanggal itu dipercaya akan berubah menjadi emas setiap kali Nyiblorong menerima persembahan sesaji. Sesuai dengan hasilnya, maka persekutuan gaib ini terkait dengan tumbal. Tumbal itu langsung berkaitan dengan orang yang mengajukan persekutuannya. Pada saat ajal akan tiba, diakini mereka akan menjadi bagian dari penghuni keraton gaib Laut Selatan. Orang itu akan mengabdi selamanya. Selain itu, ia diharuskan mencari orang lain untuk menambah prajuritnya. Tumbal ini, mampu meremajakan kulit ular Nyiblorong sehingga membuatnya senang. Sehingga, semakin banyak nyawa yang dipersembahkan, maka semakin besar pula jumlah emas yang diterima. Juga ada pendapat tentang tumbal pencabut nyawa. Menurut versi lain, nyawa manusia ini akan dipakai sebagai sarana pemuas nafsu Nyiblorong. Terutama nafsu seksual Nyiblorong yang dikatakan luar biasa dan harus dilayani oleh semacam budak seks. Di samping itu pada saat-saat tertentu, salah satu syarat para pencari pesugihan harus memenuhi hasrat Nyiblorong juga. Saya membaca cerita ini di majalah Liberty. Selain cerita-cerita seram dan misteri, majalah ini memberi informasi berbagai kegiatan mistis dan juga tentang seks. Bisa diartikan Liberty adalah majalah yang berkisah tentang dunia gaib. Apakah cerita ini bisa dipercaya atau hanya sebagai hiburan saja? Saya sendiri belum mempercaya hal tersebut. Rasanya, cerita seperti itu kurang dapat dipercaya atau setidaknya orang mempercayanya karena dianggap kurang mengikuti ajaran Islam. Biasanya orang baik tidak percaya atau turut dalam kegiatan tersebut. Persekutuan dengan setan di pemandian Wendit Pemandian Wendit adalah suatu tempat yang terletak di kota Malang. Cerita ritual yang ada di Sana mirip ceritanya Nyiblorong. Cerita itu mengatakan siapapun yang melakukan pemujaan di tempat tertentu di dalam lokasi pemandian, akan cepat kairaya, namun, tumbalnya yaitu mengorbankan nyawa anak atau orang yang amat disayangi, setiap tahun. Di samping pengorbanan itu, ketika pemuja meninggal dunia, dia menjadi pengikut siluman kerai yang berada di pemandian Wendit. Berikut adalah kisah seorang perempuan pemuja di pemandian Wendit, diterbitkan majalah misteri. Ningsih, kadung, terlanjur, tergiur dengan limpahan kekayaan, dan mempersiapkan sesaji yang diperlukan. Dipandu oleh juru kunci pemandian Wendit, Ningsih masuk ke dunia persekutuan dengan setan. Sebulan kemudian, pesugihan mulai mengalir. Akan tetapi, setiap tahun, sejak melakukan persekutuan itu, salah seorang anak Ningsih mati akibat kecelakaan tragis, tanpa sebab yang jelas. Kematian ini terus-menerus terjadi menimpa ketiga anaknya. Waktu terus berlalu dan terakhir kalinya terjadi di malam Jumat Kliwon. Rumah Ningsih didatangi ratusan kera. Kera itu mulai merusak rumahnya bahkan membakarnya. Kini, kehidupan Ningsih kembayi seperti semula, penuh penderitaan. Hartanya habis dan semua anaknya mati. Sesudah membaca cerita ini saya mengunjungi pemandian Wendit. Namun, sesuai. Pengalaman saya di Kraton Gunung Kawi, saya tidak banyak berharap akan menemuka tempat yang seram atau mistis. Ternyata benar. Seperti apa yang saya lihat, tempat ini tidak lebih dari lokasi pemandian, terutama bagi anak SMA. Keramaian biasanya terjadi ketika Idul Fitri. Di tepi pemandian, ada beberapa waning kecil dan laki-laki yang menawarkan perjalanan naik perahu. Di lokasi pemandian terdapat banyak kera, yang juga suka mencopet. Juga ada seorang ibu yang menjual pisang. Mereka hanya berada di pintu gerbang masuk ke dalam taman. Dalam kesempatan itu saya mencoba bertanya kepada dua orang, anak sungai. Mereka yang berasal dari daerah sekitar Wendit bercerita jika setiap tahun pasti ada orang yang tenggelam di pemandian Wendit. Hal ilu, menurut mereka terkait dengan pesugihan karena warga kampung sekitar Wendit terbiasa dengan ritual pesugihan. Iya, di kampung sana, sambil menunjuk kampung yang berada di seberang sungai, biasa ada yang meminta pesugihan, bahkan menurut mereka yang datang mencari pesugihan di Wendit dari seluruh Jawa Timur. Ketika saya ceritakan tentang kisah Ningsih, mereka mengaku tidak banyak tahu, terutama tentang kisah Siluman Kera. Malam Senin Pahing di pesarean Gunung Kawi. Sebelum saya pergi ke Gunung Kawi bersama Juru Kunci, hanya sedikit informasi yang saya peroleh tentang tempat itu, terutama sejarahnya dan kejadian di sana. Saya mengetahui, Gunung Kawi sangat terkenal sebagai salah satu tempat ritual yang dapat mengabulkan permohonan. Kesohorannya itu membuat banyak sekali pengunjung yang datang, bahkan dari seluruh dunia. Salah satu lokasi yang sangat terkenal di sana adalah pesarean. Di pesarean ini ada dua makam tokoh penyebar agama Islam, yang dipercaya memiliki kekuatan penyembuhkan penyakit. Mereka hidup sekitar abad ke-18. Kedua tokoh ini bernama Yang Joigo dan Raden Mas Imam Sujono, yang adalah nenek moyang Juru Kunci Pesarean yang saya kenal, dipercaya memiliki sifat-sifat luhur dan jiwa kepahlawan. Yang Joigo adalah keturunan kerajaan Surakarta yang berkuasa pada abad ke-18 dan Imam Sujono adalah keturunan kerajaan Yogyakarta yang berkuasa di era yang sama. Dua tokoh ini memiliki wasiat agar jika meninggal, jenazahnya dimakamkan di Gunung Kawi. Jadi, sesudah kemangkatannya, mereka dimakamkan tepat di titik atau puncak Gunung Kawi, yang dianggap keramat. Yang Joigo dan Imam Sujono dipercaya memiliki wasilah Tuhan. Dengan demikian, setiap permohonan yang diajukan di makamnya sangat mungkin terwujud atau terkabul. Ada tiga permohonan utama yang diajukan pesiarah saat mengunjungi makam tersebut. Permohonan ini adalah keselamatan, sehat dan sembuh dari penyakit serta banyak rezeki. Selain pemakaman itu, di pesarean Gunung Kawi ada lokasi yang juga menarik perhatian, yaitu bangunan Cina, Dewa Ciam Si dan Dewi Kuan Im. Tempat ini dipergunakan bagi mereka yang ingin meramalkan atau menentukan nasib dengan bersembah yang Kemudian, ada sebuah pohon keberuntungan yang disebutkan Pohon Dewa Daru, Duan Daru, dalam bahasa Jawa. Buah pohon ini dipercaya membawa banyak rezeki. Dan yang terakhir adalah pemandian sumber urib, yang dijadikan tempat mandi. Hari ini, saya naik ke Gunung Kawi bersama dengan Abah. Apa yang saya lihat berbeda dengan kunjungan pertama. Ketika menuju rumah Abah, kami melewati jalan kecil yang indah sekali pemandangannya, kanan-kiri dipenuhi tanaman ubi. Sesudah makan, saya diantar berkeliling melihat keadaan. Pertama-tama kami naik ke pesarean. Saya mengunjungi pesarean sebentar saja. Sarean atau makam yang Joego dan Imam Sujono ditempatkan di dalam ruang besar. Ruang itu wangi dengan kemenyan dan penuh dengan bunga, payung dan banyak sekali jam baik jam dinding dan kira-kira ada 30 jam salon. Tampak ada beberapa pesiarah berlutut di depan sarean sambil memanjatkan du'a. Kami akan kembali ke sini nanti malam untuk upacara malam Senin Pahing, sehingga kami meneruskan perjalanan menuju bangunan Cina, Dewi Kuan Im dan Dewa Ciamsi. Letap bangunan Cina, yang terdiri dari tiga bangunan, berdekatan dengan makam Eyang Joego dan Imam Sujono. Yang pertama adalah bangunan Dewa Ciamsi, di mana para pengunjung dapat meramal nasibnya. Ramalan ini memperbolehkan seseorang melihat nasib dan peruntungannya. Yang dapat dilihat adalah jodoh, karir, kehidupan sosial dan kehidupan pribadi. Seorang yang mencari nasib akan diberikan selembar kertas yang menjelaskan ramalan itu. Kertas itu seharusnya dibakar dalam pembakaran khusus yang terletak di dekat bangunan Cina ini. Jika kertas itu dibakar, dipercaya ramalan akan terjadi. Bangunan kedua yang disebut bangunan Dewi Kuan Im adalah tempat peribadatan untuk orang yang hendak berdoa. Bangunan ketiga juga merupakan tempat peribadatan yang dihiasi dengan lilin-lilin raksasa. Lilin ini berwarna merah dan dicat dengan gambar naga dan huruf Cina. Juga ada kemenyan bakar dan patung Buddha. Bangunan ini dibangun khusus untuk orang keturunan Cina yang mendatangi pesarian Gunung Kawi. Akan tetapi dalam kenyataannya, bangunan ini juga dikunjungi orang lain, dengan bermacam keyakinan. Saya memasuki bangunan Dewa Ciamsi dan mencoba meramal nasib. Saya disuruh memegang sebuah kotak dan mengocoknya sampai salah satu batang keluar. Di batang itu ada nomor tertentu yang ditandai dengan cat. Nomor itu dicocokkan dengan isi ramalan yang ada dalam buku yang telah tersedia. Saya diberitahu ramalan saya baik sekali, tetapi saya sedikit kurang mengerti penjelasannya. Secara gair sebesar, tempat ini sangat indah. Ada banyak lilin yang menyala terus-menerus, patung-patung Buddha yang berwarna emas dan wangi kemenyan. Di sini agak ramai. Gunung Kawi Setiap malam Senin Pahing di pesarian Gunung Kawi ada upacara atau selamatan khusus. Saudara juru kunci dan semua karyawan harus memakai pakaian adat Jawa. Jadi, malam itu saya, pertama kali memakai kebaya. Saya dibantu berpakaian dan dirias. Kebaya saya berwarna perak dan kainnya batik untuk jalan kaki memang agak sulit. Perempuan lain juga memakai kebaya atau baju Islam dan semua laki-laki memakai belangkon dan jarik. Saya mengikuti Abah dan beberapa orang lain ke ruang kecil. Kami duduk di sana dan minum teh Jawa sambil menunggu yang lain siap melakukan upacara. Setelah siap, semua diatur dalam barisan di depan gerbang pesarian. Saya bertugas membawa sajian bunga mawar. Pemandangan ini mengingatkan saya pada upacara yang diadakan Kraton Yogyakarta. Kami berbaris. Di depan ada Abah dengan beberapa laki-laki. Kemudian ada barisan perempuan, yang saya ikut, dan belakang kami berdiri kira-kira lebih dari seratus orang lagi. Semua orang membawa sajian. Pemandangan ini tak terlupakan. Di pintu pesarian, semua orang harus menunggu sampai sajian-sajian dimasukkan. Sedikit gelisah, saya masuk dan duduk berdiam diri di pojok menunggu selamatan dimulai. Semua sajian diletakkan di lantai menuju Sarean untuk dipersembahkan kepada Yang Jo Ego dan Imam Su Jono. Di depan, ada seorang Kiai yang sedang berlutut. Kiai memulai membaca doa dalam bahasa Jawa dan semua pesiarah menundukkan kepala. Setelah selesai berdoa, A. Sajian-sajian yang sudah diberkahi dan disebut, berkat, diambil dan dimakan. Sajian ini biasanya dipersembahkan dengan permohonan atau ucapan terima kasih atas permohonan tertentu yang sudah dikabulkan. Misalnya, yang pertama kali dimohon adalah kesehatan dan terlepas dari penyakit. Sesudahnya sajian dipersembahkan sebagai ungkapan terima kasih. Selamatan terus dilaksanakan sampai malam hari. Keramaian timbul karena yang datang pesiarah dari desa tetangga atau daerah lainnya. Pada akhirnya, saya ikut abah, saudaranya dan tamu ke ruang belakang. Dari sajian itu, kami memakan apem, ayam, hati ayam, nasi kuning, sambal tempe goreng, mie goreng dan macam-macam lain. Enak! Malam Jumat Legi di Pesarean Gunung Kawi Malam Jumat Legi adalah satu malam yang sangat penting di Pesarean Gunung Kawi. Akibatnya, setiap tanggal ini, pesarean sangat ramai. Selain dianggap sebagai hari keberuntungan dalam kalendar Jawa, juga ini bertepatan dengan pemakaman Eyang Imam Sujono yang terjadi malam Jumat Legi di abad ke-18. Sehingga, malam Jumat Legi, sampai sekarang dianggap malam paling bersejarah dan dianggap lebih mendatangkan keberuntungan bagi mereka yang berkunjung ke Gunung Kawi. Jalan menuju pesarean malam ini dibanjiri pesiarah dan orang-orang yang datang untuk menikmati suasana malam Jumat Legi. Malam ini di jalan, kira-kira sejauh satu kilometer, terasa seperti pasar malam. Jalannya terang oleh nyala lampu minyak tanah. Udaranya berbau gorengan, sate, bunga mawar dan kemenyan. Dari bagian bawah jalan datang musik dangdut dan dari atas datang suara dalang yang memimpin pertunjukan wayang. Selama saya berjalan kaki dari bawah sampai ke atas, terlihat banyak sekali orang berjualan bermacam-macam barang termasuk baju, kaset, mainan, tanaman, jamu, kerajinan dan daun bunga mawar serta buah tanah untuk sajen. Ada beberapa pengemis di sana dan ada satu yang suka menjanjikan keselamatan bagi orang yang memberinya uang. Saya sempat heran karena bertabrakan dengan seorang band. Ternyata, ada banyak band di sini. Saya diberitahu mereka juga datang berdo, ah, antara lain agar mendapat pekerjaan. Selain band, pengemis dan pedagang, saya juga menemui remaja yang sedang berpacaran, bahkan ada juga yang mabuk. Malam ini memang sangat ramai dan berbeda dari hari biasa. Di atas juga ramai, meskipun tetap tenang. Ada petani dari desa di Gunung Kawi, keluarga beserta anak kecil yang datang dari luar Gunung Kawi dan tentu saja pengusaha dari jauh. Di dalam pesarean juga ramai sehingga lalu lintas orang harus dikendalikan oleh dua orang satpam. Di luar juga ramai. Orang antri menunggu giliran masuk untuk berdoa. Banyak juga orang tidur di tanah sekitar makam dan ada juga yang tidur di bawah pohon Dewa Daru. Selain berdoa dan membuat permohonan kepada makam Eyang Joego dan Imam Sujono, orang juga menunggu buah jatuh dari pohon Dewa Daru yang terletak di sekitar pemakaman. Bibit pohon itu, yang dikatakan pohon keberuntungan, berasal dari daerah lain, yang sangat jauh letaknya. Pohon itu diakini bisa mendatangkan banyak rezeki. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang berdiri di bawah pohon menunggu buah yang jatuh. Sehingga tempat ini, hampir tidak pernah kosong dari pencari rezeki. Mereka rela duduk lama menunggu buah yang jatuh. Selama menunggu buah jatuh, mereka berdoa atau melakukan kegiatan sesuai kepercayaannya masing-masing. Kalau ada buah yang jatuh, orang akan berlari untuk mendapatnya. Kejadian ini kadang-kadang menimbulkan konflik. Peziarah sama-sama mengaku buah yang jatuh adalah miliknya. Pada malam Jumat lagi, selamatan dilakukan sampai pagi. Orang yang ingin mengikuti selamatan harus memesan sajian dulu. Sajian ini isinya bermacam-macam, boleh kecil seperti seekor ayam yang harganya kira-kira 20 ribu rupiah, boleh besar yaitu seekor sapi yang harganya mencapai 3 juta rupiah. Sesudah semua pengikut berdoa di makam, Kiai akan memulai selamatan. Dia membaca doa, dalam bahasan Jawa atau secara Islam. Pada akhirnya doa ini, Kiai membaca nama semua pengikut selamatan, jabatan atau perusahaan serta alamat mereka. Hal ini dengan harapan orang yang namanya disebut akan menerima kelancaraan rezeki dalam usaha dan dagang, serta selamat dalam perjalanan. Setelah doa diucapkan oleh Kiai, kemudian, sajian yang dipersembahkan dan setelah diberkati, dibawa dan dimakan. Sesudah mengunjungi pesarean, saya diantar untuk melihat pemandian sumber urip yang berdekatan dengan pesarean. Saya diberitahu, sumber urip berarti sumber hidup. Ada bangunan dengan kira-kira 10 kamar mandi yang mempergunakan air yang diperoleh langsung dari sumber alami di Gunung Kawi. Rupanya, kepercayaan tentang pemandian ini bermacam-macam. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horror, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah ini bukan? Silahkan ikuti bagian selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru. Terima kasih telah menonton!